Hai everyone, welcome back to my channel, nama aku Desain ST Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang Zodiac Sekaligus disini aku mau ngebahas tentang wangi yang cocok untuk masing-masing Zodiac FYI, aku adalah tipe orang yang percaya bahwa setiap individu itu punya aroma khasnya masing-masing Bukan bau badan, bukan juga perfume, tapi aroma khas masing-masing individu Yang disebut juga dengan Pheromon Pheromon ini sebenernya ada di hewan yang tujuannya itu untuk memikat lawan jenis terutama pada musim kawin Sekaligus juga untuk menunjukkan daerah teritorinya mereka Sedangkan keberadaan Pheromon di manusia ini masih diteliti, tapi sangat memungkinkan Karena beberapa studi ini juga banyak banget yang ngebahas Kalau mencium aroma pasangan, itu bikin mood kita jadi lebih bagus Lebih juga untuk mood booster ya, bikin lebih tenang, bikin lebih happy dan juga bergairah Nah hubungannya apa dengan video ini? Jadi disini aku punya body lotion yang wanginya bener-bener personalize Sesuai dengan karakter Zodiac atau nggak personality kita Ini adalah body lotion dari Satellite of Glow, bentuknya seperti ini Ini aku beli varian yang sesuai dengan Zodiac aku, yaitu Aries Fireside Jadi untuk packaging sendiri, dia itu ada di botol pump berukuran 250ml berwarna putih Sesuai dengan birgestone-nya Aries, yaitu diamond Jadi berwarna putih diamond seperti ini Untuk tutupnya juga dia ada tulisan kayak open dan juga close Jadi bisa kalian tinggal puter-puter aja Kalau misalnya kalian mau tutup, tinggal di-klik aja tuh Ini udah nggak akan keteket-teket lagi Tapi kalau misalnya kalian mau buka, tinggal di-klik aja Lalu bisa kebuka Nih, aku mau liatin teksturnya ke kalian Jadi dia tuh tipe teksturnya tuh yang nggak creamy gitu loh Jadi dia tuh sangat-sangat mudah di-blend seperti ini Ini enak banget sih, cepat banget menyerapnya Dan ini nyambung lagi ke pheromon yang tadi aku bahas Jadi untuk body lotion dari Satellite of Glow ini Dia tuh mengandung Sensville TM Sensville TM itu adalah kandungannya Yang tujuannya untuk membooster pheromon kita Biar lebih kecium dan juga aroma kita tuh lebih kuat Jadi kayak aura kita tuh lebih terpancarkan gitu ya Kandungan lainnya juga dia tuh ada niacinamide Yang gunanya untuk membantu mencerahkan Menyamarkan bekas-bekas gigitan nyamuk di tangan Atau nggak di kaki juga bisa Ada shea butter juga untuk melembabkan Makanya ini jadi kayak super banget lembab sih Ini parah banget ya Dan dia juga teksturnya tadi ya Ringan banget, nggak lengket sama sekali Cepat banget menyerapnya seperti ini Selain itu, body lotionnya Satellite of Glow ini Juga dia mengandung ceramide Yang gunanya untuk memperbaiki skin tekstur kulit kita Dan juga untuk melindungi skin barrier kita Dan yang paling aku suka lagi Di varian yang Arias ini Dia tuh ada tambahan kandungan Namanya adalah AH, BHA dan juga PHA Yang tujuannya untuk mengangkat Sal-sal kulit mati di badan kita Jadi biar bikin badan kita lebih cerah lagi Warnanya, bekas gigitannya lebih samar Atau nggak bekas jerawat-jerawatnya lebih pudar Sedangkan untuk wangi dari varian yang Arias ini Dia tuh inspired jadi luxury brand juga Jadi YSL yang Black Opium Yang menurut aku wanginya sangat match dengan karakteristik dari si Arias ini Dimana Arias ini terkenal banget sama karakteristiknya yang kuat Ambisius, suka tantangan Jadi love to explore Setia juga, tapi gampang emosian atau gampang bosan Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Jadi menurut aku wangi manis dari vanilla dan juga bunga putih dari Black Opium ini tuh Kayak ngebawa kita di suasana yang lagi duduk di cafe cantik ya Habis itu dikelilingi oleh bunga-bungaan Dan kita lagi duduk cantik di cafe makan vanilla cake Yang bikin personality Arias ini makin matang Sehingga bisa memingkat lawan jenis lebih kuat daripada sebelumnya Ya jadi kalian bayangin aja lah Kalian lagi duduk gitu ya di cafe Habis itu dikelilingi sama bunga-bunga Habis itu sambil kalian makan cake gitu, makan cantik gitu Terus ada banyak-banyak cowok-cowok yang ngeliatin kalian gitu Kayak, aduh Arias banget lah Masuk ke Zodiac selanjutnya Disini aku tuh punya tiga sampel gitu Bukan sampel sih, ini adalah tayang travel size-nya Ada tiga, ada yang Gemini Ada yang Virgo Ada juga yang Libra Karena ini menurut aku Zodiac-Zodiac yang harus dikepas tuh entas gitu kan ya Kita mulai dari Zodiac yang Virgo terlebih dahulu Dia tuh berwarna peach sesuai dengan birthstone-nya Virgo juga Ini kalau misalkan aku mau kasih liat ya Untuk tekstur sih sama-sama aja ya Untuk tekstur dia sama-sama aja Gampang banget di planenya seperti ini Untuk poinnya sendiri Dia tuh Inspire dari Perfume The Body Shop yang Black Mask Yang udah pernah viral itu Tau gak sih? Ingat kan? Wanginya menurutku bener-bener fresh Clean dan juga ringan Terus ada sentuhan manis dari bunga jasmine-nya Yang membawa kita kayak ke suasana metropolitan yang mewah Kayak kita lagi duduk di fine dining restaurant Dengan makanan yang jutaan rupiah di depan kita Jadi kayak bener-bener kayak membawa kita Suasananya tuh kayak mewah banget Sesuai dengan karakter Virgo yang perfeksionis Kritis bisa diandalkan Ide-nya banyak banget Tapi kadang susah untuk mengekspresikan hal-hal yang dia rasa Jadi kadang-kadang Virgo ini susah lah Untuk mengungkapkan sesuatu yang dipendam dalam hati gitu Yang akhirnya ya jadi overthinking sendirian Kamu ya, kamu ya, kamu ya Dan untuk manfaat dari yang varian Virgo ini Dia lebih ke brightening dan juga untuk melembabkan sih Jadi untuk menutrisi dan juga sekaligus untuk mencerahkan juga Sekarang kita lanjut lagi ke zodiac selanjutnya Disini aku punya yang gemini Yang warnanya ini adalah ungu lilac Cantik banget sesuai dengan birthstone-nya mereka Untuk wangi dari varian gemini ini sendiri Dia tuh inspired dari perfume Selena Gomez Jadi wangi tuh woody dan juga floral Yang membawa kita kayak lagi masuk ke hutan Yang banyak pohon pinusnya Tapi banyak-banyak bunga alamnya juga Jadi habis itu hujan, kena basah Jadi kayak ada aroma kayu basahnya Ya sesuai dengan karakteristik gemini Yang pintar, karismatik dan juga mudah bergaul Terus dia tuh tenang banget keliatannya Padahal isi hatinya tuh bergejolak ya gemini ini Dan untuk varian yang gemini ini Dari segi manfaatnya Dia lebih ke mencerahkan sekaligus Menjaga skin barrier kulit kita Ya jadi dia tuh gak bikin kulit kita jadi kayak gampang kemerahan Atau gak gampang iritasi dan juga gak gampang kering Buat temen-temen yang suka sama wangi-wangi Yang rudy dan juga floral Dan juga menenangkan Kalian bisa pilih varian yang gemini ini Dan yang terakhir disini aku punya Zodiac Libra Warnanya pink seperti ini Sesuai dengan birthstone-nya Libra ya Ini menurut aku kalau dari segi wanginya Ini aku juga suka sih Ini parah aku juga suka banget yang Libra ini Itu dia tuh terinspirasi dari wangi perfume Avril Lavigne Yang Forbidden Rose Wanginya bener-bener fresh Dan juga ada sentuhan bunga mawar ungunya Yang menurut aku bener-bener sesuai banget Dengan karakteristik Libra Yang fashionable Hangat dan juga mempesona Jadi kalau misalkan Libra ini terkenal dengan keseimbangan Jadi dia tuh sangat menyukai keseimbangan Dan biasanya kalau misalkan orang-orang dengan Zodiac Libra ini Dia mencintai hal-hal yang berbau dengan kecantikan Pokoknya yang estetik yang enak dipandang lah Ini Libra banget Dan karena wanginya ini bener-bener fresh Jadi tuh kayak wanginya ngebawa kita lagi jalan-jalan ke taman buah gitu ya Yang dikelilingin karena banyak banget buah-buahan yang seger-seger Ada aroma bunga-bunga juga sedikit Jadi kayak lebih ceria banget lah Lebih fresh dan juga ceria Dan untuk manfaatnya Untuk varian Libra ini juga hampir sama aja Jadi tuh lebih ke mencerahkan Meratakan warna kulit Menyamatkan bekas-bekas gigitan nyamuk Menghidrasi dan juga bikin kita jadi lebih glowing Aku suka banget sama semua body lotion dari Satellite of Duo ini Karena menurut aku bener-bener personalized ya Jadi sesuai dengan karakteristik dan juga personality kita Dan aku juga percaya bahwa Kalau kita milih perfume Atau kita milih wangi Itu harus berdasarkan dengan keperibadian kita Harus match sama energi dan juga personality kita Kenapa? Karena wangi yang tepat itu bikin aura kita Makin keluar dan juga makin terpancar So mungkin segitu aja review yang bisa aku sampaikan Mengenai body lotion dari Satellite of Glow Semoga kalian suka Dan juga semoga bermanfaat juga buat kalian Jangan lupa tetap support aku Dengan klik tombol like, comment, dan subscribe Jangan lupa juga instagram aku di Adlisa Nasty Dan jangan lupa share video ini Ke seluruh social media yang kalian punya Kalian juga bisa request Kalian pengen di review apa lagi Comment aja di kolom komentar di bawah Thank you guys for watching my video I hope you guys like it And see you in the next video Bye